Perkenalkan, nama ku Teresya Sobiran Mira, berasal dari Inde, Nusa Tenggara Timur. Aku adalah seorang guru pedalaman dari Yayasan Tangan Pengharapan. Beberapa bulan yang lalu, aku ditempatkan di Kampung Ansus. Kampung Ansus diidentik dengan Negeri Seribu Tiang. Di sini, tepatnya di FLC SMP YPK Ansus, aku dan ketiga rekanku bertugas. SMP YPK Ansus merupakan salah satu sekolah menengah pertama dengan jumlah siswa mencapai 358. Sekolah ini merupakan sekolah dengan jumlah siswa terbanyak sedistrik Yapen Barat, Papua. Siswa dari berbagai kampung yang ada di distrik Yapen Barat dan sekitarnya mengenyam pendidikan di sekolah ini. Sebagian besar dari mereka menggunakan perahu untuk ke sekolah. Selain itu, ada juga yang berjalan kaki. Mereka melalui medan yang tidak mudah. Sebagian dari mereka melewati laut dengan menggunakan perahu. Ada juga yang melewati bukit dan jembatan yang rusak parah. Namun semua itu tidak pernah mematakan semangat mereka. Mereka memiliki semangat yang membara untuk mengenyam pendidikan. Tetapi, semangat mereka tidak diimbangi oleh realitas yang terjadi di sekolah. Minimnya guru membuat beberapa pelajaran vakum. Memang anak-anak di Ansus ini dari SD memang mereka kurang baca sekali. Tapi dari tangan pengharapan datang ada kasih lincah baca, bisa sapa dengan bahasa Inggris. Jadi, luar biasa sekali dengan tangan pengharapan. Tangan pengharapan datang ke sini. Kami rasa berterima kasih dan bersyukur sekali karena masuk tepat waktu pagi-pagi. Guru yang di tempat ini, mereka kalau ada keluar kota, mereka tetap ada di tempat. Aku ditugaskan untuk membantu mengajar bahasa Inggris. Terus terang, tugas yang diberikan kepada aku merupakan tugas yang tidak mudah. Karena masih ada dari mereka yang belum bisa membaca, menulis, dan mengenal huruf. Dari mana aku harus memulai? Itulah pertanyaan yang terbesit di pikiranku setelah melihat realita ini. Tidak mudah, bukan berarti tidak bisa. Ada kemauan, pasti ada jalan. Sebelum mengajar di esok harinya, pada malam hari aku menyiapkan materi untuk diajarkan kepada anak-anak. Aku mulai mengajar dari hal-hal sederhana seperti alfabet, kosa kata umum, binatang-binatang yang mereka sering temui, dan cara memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris. Aku dan rekanku meluangkan waktu sore hari untuk memimbing anak-anak yang belum bisa membaca. Hal ini merupakan sesuatu yang tidak mudah, tetapi bukan berarti tidak bisa. Mereka memiliki jalan yang terbuka menuju kesuksesan, sebab mereka memiliki kemauan yang besar untuk belajar. Aku ingin menjadi seperti Lilin, meskipun cahayanya tidak menjangkau semua yang gelap, setidaknya membantu menerangi ruang yang dibutuhkan. Meskipun tidak semua yang aku tahu, tapi aku bisa memberikan yang ku bisa untuk mereka. Bagiku, bisa berkontribusi membangun negeri melalui dunia pendidikan bersama Yayasan Tangan Pengharapan merupakan suatu yang sangat membahagiakan. Aku selalu berusaha untuk melakukan hal-hal sederhana dengan cinta yang besar. Aku menyadari bahwa pendidikan merupakan suatu jalan menuju masa depannya yang cerah. Terima kasih Yayasan Tangan Pengharapan kerana telah memberikan kesempatan baik ini. Terima kasih kepada para donatur yang telah mendukung program sponsorship Guru Pedalaman di SMP Ansus, YAPEN, Papua. Helping people live a better life. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.